Baik anak-anak, salam sehat buat kita semua Yang pertama patutlah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita semua di pagi hari ini Tadi itu sudah Olivia sudah pimpin doa Dan itu sudah mengingatkan kembali akan materi yang akan kita Pelajari bersama di pagi hari ini Kita akan melakukan pendalaman materi pada tema 2 sub tema 3 Anak-anak sudah bisa akses online Yang barangkali ada yang sudah print atau yang belum Yang belum silahkan langsung diakses online saja Kemudian nanti hasil diskusi bisa kalian tuliskan kembali di buku kalian Sehingga nanti kalian lebih mudah dalam mempelajari Sekarang kita masuk pada Soal yang akan kita diskusikan Anak-anak silahkan dipersiapkan semuanya Anak-anak siapkan Silahkan dipersiapkan Sudah belum? Sudah belum? Sudah Sudah semua? Oke sebentar Ini lagi share screen ya Apakah sudah muncul? Di share screen anak Sudah mister Kita langsung diskusikan saja Nomor 1 silahkan Itu Nomor 1 C Dibaca dulu Soalnya dibaca dulu Soalnya Soalnya kita diskusikan dulu Kenafasan manusia dapat terganggu oleh beberapa faktor Dibawah ini termasuk faktor lingkungan adalah Kabut asap Ya Faktor lingkungan ya Kabut asap Ada jawaban yang lain? Dari teman-teman? Tidak ada? Tidak ada Baik Nomor 2 Silahkan Adrian Cara yang bisa dilakukan untuk memelihara organ pernafasan antara lain adalah Membiasakan perilaku hidup bersih Ya Membiasakan perilaku hidup bersih Di sana juga ada kata Membiasakan Macem-macem Ada menghindari Ada menolak Dan seterusnya Pilihlah yang paling tepat Salah satunya yaitu adalah hidup perilaku hidup bersih dan sehat Atau yang kita kenal dengan PHBS Dengan berperilaku hidup bersih dan sehat Itu juga membantu memelihara organ pernafasan kita Ya Kalau kita ulas kembali Kemarin Olivia Olivia Organ pernafasan manusia itu apa saja Olivia? Kalau secara urut Kemarin sudah kita diskusikan Barangkali ada yang bisa bantu Teman-teman yang lain Kira-kira apa? Organ pernafasan manusia Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Halo Ada mister Ya silahkan Kidung Laring Broncus Bronchiolus Alveolus Ya Tempat peredaran Tempat terjadinya Bertukar kalsikin dan Karbondioksida disebut apa? Alveolus Alveolus Baik lanjut Nomor 3 Silahkan dibaca Oli 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 Pian nomor 3 Memelihara organ pernafasan pada tubuh kita adalah tanggung jawab? Ini sendiri Memelihara organ pernafasan pada tubuh kita adalah tanggung jawab? Ya Ada yang lain? Itu organ kita sendiri ya Kita tanggung jawab sendiri ya Nomor 4 Silahkan Evelyn Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan bisa menyebabkan salah satu gangguan pernafasan yaitu ISPA Apa itu ISPA? Apa itu ISPA? Infeksi saluran pernafasan akut Nah Oke infeksi saluran pernafasan akut Aaron Nomor 5 Jika terjadi kabut asap di lingkungan tempat tinggal Maka sebaiknya kita melindungi organ pernafasan Kita salah satunya dengan cara memakai masker hidung Ya Ya masker Masker Terus nomor 6 Telefon Tunggu Ini yang dapat Misa Ogan Pernafasan mautnya Jika dikonsumsi Agar Kok Terus nomor 6 Jika ingin lingkungan rumah bisa terdapat udara yang sehat untuk pengnapasan Maka salah satunya bisa dilakukan dengan cara menanam banyak pohon Ayo yang mana Jika ingin lingkungan rumah kita terdapat udara yang sehat untuk pengnapasan Maka salah satu yang dilakukan dengan cara A. Memasang banyak kipas angin B. Membuat banyak ventilasi udara C. Menanam banyak pohon di dalam rumah D. Memasang cermin di setiap sudut ruangan Kira-kira yang mana Membuat banyak ventilasi udara Ya Ya Ada yang lain Tidak Tidak mister Lanjut Oke berikutnya itu Olahraga secara satu Membuat organ pernafasan Kita Kita punya Tetap sehat Olahraga bisa Kita lakukan Dengan aman di lingkungan kita masing-masing Misalnya lari-lari di pagi hari Disebut apa lari di pagi hari itu Istilahnya apa Pastinya apa Jog Jogging Jogging Bentar ya Bentar Nana Lanjutnya Nomor berikutnya Saya minta putri Ayo putri Ayo putri Nafas Kita pasti terganggu Nomor selanjutnya Pandu Anak-anak pohon di sekitar rumah dapat menjadikan udara menjadi terasa sejuk karena Pohon mampu menghasilkan oksigen Ya nomor selanjutnya Saya minta Siapa ini yang belum Sebentar Abigail 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 Jajat yang berbahaya yang berbahaya seperti Yang mana Supaya timpun Ayo Yang mana Abigail Tunggu Apa bacaan Perakok dapat menyebabkan gangguan pada Lelah jawaban itu apa Kalau dibaca lagi soalnya Sudah langsung dijawab jawabnya apa Yang mana Kafein dan karbon Dioksid Karbon Masa Ada yang lain Ada yang lain Jawaban yang lain Ada yang lain Kawan-kawan Tar dan aselik Ya Selain itu Ada yang lain Yang lain Jadi itu Abigail Bisa dicermati ya Abigail ya Iya mister Oke Langsung ditutup Biar tidak Biar tidak Itu apa Terganggu suaranya Ya selanjutnya Irvan Irvan Halo Irvan Evelyn Silahkan Evelyn tadi sudah belum ya Sudah Sudah Alexa Baik Baik Jani Adalah Seorang penjual Tanaman Ia melakukan Membibitan Sendiri Tanaman Yang dijualnya Pak Pekerjaan Pak Jani Ini tentunya Sangat Bermanfaat Sebagai penyedia Berbagai tanaman Yang ingin Ditanam Masyarakat Pekerjaan Pak Dhani ini Dalam Kegiatan Ekonomi Termasuk Berperan Sebagai Producent Producent Ya Mod berikutnya John John K Ready John Macam 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 Kegiatan Ekonomi Yang ada Di Masyarakat Dapat Dibetakan Menjadi Tiga Jenis Yaitu Producent Distributor Dan Konsum Contoh Pekerjaan Yang baparan Sebagai Distributor Misalnya Adalah Yang mana Pedagang Di pasar Ya Distributor Menyalurkan Barang Ya Oke John Riberu Silahkan Riberu Riberu Ada Riberu Nedin Kalau enggak ada Ayo Nedin Silahkan Ketika Jalan-jalan Di Taman Andi Dan Dika Melihat Petugas Taman Yang sedang Menyirami Dan Merapikan Pohon-pohon Agar Bisa Tumbuh Dengan Baik Sehingga Pohon Tersebut Bisa Terus Tumbuh Dan Nantinya Bisa Membuat Taman Menjadi Berudara Sejuk Kerjaan Petugas Taman Tersebut Dalam Kegiatan Ekonomi Tergolong Pekerjaan Yang Menghasilkan Menghasilkan Ada Bisa Bantu Jasa Jasa Mister Nomor Selanjutnya Josie Silahkan Ayo Josie Kalau Tidak Ada Josie Selalu Tidak Pernah Aktif Dipanggil Mister Selalu Tidak Pernah Josie Nika Silahkan Orang Tua Teman Taman Anta Anita Aruta Di sekolah Memiliki Pekerjaan Yang Berbeda Beda Guru Anita Mengajarkan Setiap Murid Agar Saling Menghargai Pekerjaan Masing Masing Orang Tua Pekerjaan Masing-masing Orang Tua Hal itu Karena Setiap Pekerjaan Memiliki Titik-titik Masing-masing Dalam Masyarakat Apa Dan Kewajiban Masing Dalam Masyarakat Orang Tua Teman Taman Sekolah Memiliki Pekerjaan Yang Berbeda Beda Memiliki Pekerjaan Yang Berbeda Beda Guru Anda Mengajarkan Setiap Murid Agar Saling Menghargai Pekerjaan Masing-masing Orang Tua Hal itu Karena Pekerjaan Mereka Memiliki Titik-titik Masing-masing Dalam Masyarakat Jika Mengatakan Hak Dan Kewajiban Ada Yang Lain Peran Dan Manfaat Ada Yang Lain Peran Dan Manfaat Berikutnya Nomor 16 Selanjutnya Saya Minta Wiria Wiria Kebersihan Di sekolah Sangat berperan Penting Dalam Menjaga Kebersihan Inggris Sekolah Cara Tepat Cara Yang Tepat Untuk Menghargai Jasa Seorang Petugas Kebersihan Antara Lain Dengan Cara Selalu Membuang Sambah Pada Tempat Selalu Membuang Sambah Pada Tempat Ada Ada Lain Ada Yang Lain Apakah Ada Penasih Dapan Yang Lain Tidak Tidak Selanjutnya Jennifer Ayo Jennifer Ya Ayo Bertugas Eh Sama Berapa Kamu 17 Setiap Orang Selalu Berusaha Saling Menghargai Pekerjaan Orang Lain Maka Kehidupan Ekonomi Di Masyarakat Menjadi Menjadi Berjalan Dengan Kalau Sering Menghargai Menjadi Apa Ya Nomor Selanjutnya Saya Minta Men Kembali Keawal Ini Mikael Adrian K Ayo Adrian Mikael Ayo Adrian Mikael Halo Ya Adrian Mikael Ya Ayo Mister Setiap Pak Rubi Dan Pak Ali Sama-sama Bekerja Sebagai Seorang Pedagang Buah Dan Sayuran Tahun Ini Pak Rudy Lebih Semangat Dalam Bekerja Maka Ia Lebih Sukses Dari Pak Ali Sikap Yang Tetap Yang Harus Dilakukan Pak Pak Ali Terhadap Keberhasilan Pak Rudy Adalah Mana Meneladani Semangat Kerja Keras Pak Rudy Selanjutnya Nomor Berikutnya Apa sih Yang belum Dipanggil Ini Bintang Bintang Capa Bintang Ayo Bintang Ayo Raihan Ayo Raihan Ayo Raihan Dibaca Raihan Selin Ada Selin Ya Ayo Dibaca Ya Tiap Orga Sekolah Seperti Kepala Sekolah Guru Karyawan Sekolah Dan Siswa Mempunyai Tanggung jawab Masing-masing Kegiatan Dibawa Ini Yang Merupakan Tanggung jawab Seorang Siswa Adalah Mengerjakan PR Tepat Waktu Oke Omor Selanjutnya Selin Sudah Clarissa Ayo Clarissa Ica Ayo Halo Ica Ica Halo Ica Error Kembali ke Awal Kalau gitu Awal tadi Siapa Tadi Ya Ayo Silahkan Tanggung jawab Tanggung jawab Seorang Siswa Ada Yang Bersifat Pribadi Dan Ada Pula Yang Bersifat Bersama-sama Berikut Ini Yang Merupakan Bentuk Tanggung jawab Yang Harus Dilakukan Bersama-sama Adalah Menjaga Buku Pelajaran Yang Dipinjam Guru Yang Dipinjam Dipinjamkan Bacamu Gak Jelas Dipinjamkan Harus Jelas Bacanya Aaron Melatih Sikap Tanggung jawab Sejak Usia Dini Nantinya Ketika Dewasa Dapat Membuat Kita Melakukan Semua Pekerjaan Dengan Tanggung jawab Dengan Terbiasa Dengan Terbiasa Tanpa Membosankan Oke Telepon Telepon Sering Membaka Sampai Plastik Di depan Rumahnya Asap Yang Ditumbukkan Jari Sampai Yang Terbaka Sering Menggagung Warga Serta Ketua Etik Pemindai Nasihat Kepada Pak Dito Bahwa Dia Punya Tanggung jawab Sebagai Masyarakat Untuk Membaka Kondisi Udah Tetap Besi Dan Sehat Jika Pak Dito Sebagi Tempat Tempat Membaka Sampai 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 Di depan Rumah Di depan Dua Alternasi Jawaban A dan B Yang Mana Debon Tadi B Mister Apa B Ya Olive Alat Alat Di bawah Ini Yang Bisa Digunakan Dalam Teknik Pewarnaan Kering Ketika Menggambar Adalah Krayon Dan Pensil Warna Hasil Kagia Teman-teman Kita Dalam Mengambak Berbeda-beda Ada Yang Bagus Dan Ada Yang Belum Bagus Namun Kita Tetap Bagus Saling Mengagai Satu Sama Lain Karena Hal Itu Dapat Menjaga Kekukunan Antak Teman Ya Evelyn Bentar Evelyn Keput Asap Yang Terjadi Di Indonesia Banyak Yang Disebabkan Karena Terjadinya Disebabkan Karena Terjadinya Apa Evelyn Polusi Darah Mister Ya Apa Nomor Satu Kabut Asap Yang Terjadi Di Indonesia Banyak Yang Disebabkan Karena Terjadinya Kebakaran Hutan Mister Kebakaran Hutan Nomor Dua Nomor Adrian Posisi Tidur Yang Baik Untuk Organ Pernapasan Adalah Dengan Cara Tidur Menyampeng Kekiri Tidur Menyampeng Kekiri Ada Yang Lain Yang Lain Nyer Nopor Nya Muren Halo Adrian Jelas ya Suaranya Mister Ya Jelas Mister Berikutnya Putri Mengkonsumsi Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Banyak Apa putri Mengkonsumsi Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Banyak Gula Dan Bahan Kimia Dapat Merangsang Lendir Paru-paru Yang Bisa Mengakibatkan Siapa Bisa Bantu Diabetes Dan Diabetes Karena Kebanyakan Gula Kalau Diabetes Kamu Lihat Mengkonsum Makanan Dan Mengandung Banyak Gula Dan Penapasan Lendir Paru-paru Bisa Mengakibatkan Selain Diabetes Dan Batuk Apa Kira Ada Yang Lain Adakah Yang Lain Selain Itu Kencing Manis Nah Ya Kencing Manis Diabetes Kencing Manis Diabetes Anak Yang Ada Hubungannya Dengan Pernapasan Adalah Batuk Selanjutnya Ventilasi Udara Yang Dipasang Di Rumah Berfungsi Untuk Mengatur Atau Sirkulasi U Dara Ada Yang Lain Ada 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 Nomor Empat Oke Nedin Nomor 5 Silahkan Nedin Nedin Tuhannya Dinamakan Apa Orang Yang Mengkonsumsi Barang Atau Jasa Untuk Menikup Bukan Konsumen Konsumen Itu Ya Bagus Nomor 8 Siapa Tadi Yang Belum Mikael Nomor 7 Mister Ya Silahkan Ayo Ayo Siapa bisa bantu Nomor 7 Siapa bisa bantu Nomor 7 Ya silahkan Dibaca Jika Setiap Orang Saling Menghargai Pakaian Orang Lain Maka Di Masyarakat Bisa Pakaian Pekerjaan Pekerjaan Orang Baca Tapi Kau Gak Pernah Jelas Ayo Seles 5 Bacanya Kau Gak Jelas Maka Di Masyarakat Bisa Terkisah Hubungan Yang Tentram Harmonis Harmonis Saya Rukun Damai Tenteram Seperti Itu Oke Nomor 8 John Hey John Nomor 8 Jika Seseorang Bekerja Tanpa Diiringi Sikap Tanggung Jawab Maka Bisa Menjadi Kan Pekerjaannya Menjadi Apa Oh Gak Tentram Terp Wih Jika Seorang Bekerja Tanpa Kok Lebih Baik Tanpa Diringi Sikap Tanggung Jawab Pekerjaan Akan Terbengkelai Pekerjaan Tidak Selesai Numpuk Dan Itu Dan seterusnya Itu Ayo Nomor 9 Siapa Bisa Pandu Adrian Pandu Minyak Minyak Dan Air Adalah Contoh Alat Alat Yang Digunakan Teknik Perwarnaan Basah Ayo Itu Poster Poster Gambar Gambar Ajarkan Untuk Memelihara Kesehatan Organ Penafasan Jika Di Sekolah Dapat Dipajang Di Tembok Masa Di Poster Dan Gambar Gambar Di Papan Pajangan Atau Majalah Dinding Tulis Papan Pajangan Atau Majalah Dinding Tuhan Papan Pajangan Atau Majalah Dinding Nomor Selanjutnya Jennifer Ayo Jennifer Jennifer Ada Jennifer Jennifer Ada Nomor Satu Bisa Bantu Ayo Jennifer Sebutkan Sebutkan Bahaya Kabut Asap Bagi Kesehatan Namisia Menimbulkan Sakit Penafasan Seperti Asma Terus Kemudian Bayak Kabut Asap Itu Apa Iritasi Mata Jelas TBC Semua Desak Nafas Ya Terus Apalagi Yang lain Nafas 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 Agus Nomor Dua Silahkan Nafas Betul Nomor Dua Siapa Bisa Adrian Mister Ya Po Adrian Sebutkan Sebutkan Kebiasaan Yang Bisa Merusak Organ Pernapasan Merokok Minum Alkohol Stress Kurang Olahraga Tidak Makan Sayur Kurang Minum Air Putih Kurang Beristirahan Oke Bagus Nomor Tiga Siapa Bisa Nomor Tiga Ayo Nomor Tiga Siapa Yang Bisa Nomor Tiga Halo Silahkan Siapa Nomor Tiga Yang Bisa Ayo Mister Ayo 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 Mengapa Kita Harus Menghargai Pekerjaan Yang Dimiliki Orang Lain Mengapa Agar Pekerjaan Kita Dapat Dihargai Oleh Orang Lain Juga Terus Selain Itu Selain Pekerjaan Muda Dihargai Apa Kita Harus Menghargai Orang Lain Itu Tujuannya Apa Hubungan Yang Harmonis Tercipta Hubungan Yang Harmonis Kemudian Apalagi Karena Kita Harus Menghargai Pekerjaan Orang Lain Itu Apa Siapa Bisa Bantu Selain Harmonis Kemudian Selain Menghargai Ya Apa Alasannya Itu Apa Kan Pertanyaannya Mengapa Kita Harus Menghargai Pekerjaan Orang Yang Pekerjaan Yang Dimiliki Orang Lain Kenapa Supaya Tercipta Kerukunan Dalam Hidup Bermasyarakat Itu Juga Bisa Bisa Ditambahkan Nomor Empat Putri Ayo Putri Putri Tidak Ada Viria Ayo Viria Ayo Viria Manfaat Memelihara Organ Pernafasan Sebutkan Manfaat Memelihara Organ Pernafasan Supaya Supaya Kamu Tidak Sakit Pernafasan Terus Supaya Kamu Bisa Bernafas Supaya Kamu Bisa Bernafas Dengan Segar Maksudnya Bernafas Dengan Udara Segar Terus Supaya Dapat Hidup Hidup Jelas Semak Lalu Hidup Manfaat Melihara Organ Pernafasan Itu Apa Supaya Organ Pernafasan Kita Tetap Apa Supaya Pernafasan Kita Tetap Apa Tujuannya Nah Itu Dia Kita Hidup Sehat Nah Tujuan Melihara Organ Pernafasan Itu Apa Nah Tujuannya Atau Manfaatnya Itu Apa Ya Kita Tetap Bisa Bernafas Dengan Air Ya Kan Kalau Kita Tidak Yang Sakit Otomatis Semuanya Organ Organ Pernapasan Itu Akan Bisa Berfungsi Dengan Terakhir Sebutkan Hal Yang Sekolah Yang Perlu Dikerjakan Dengan Penuh Tanggung Jawab Apa Ayo Apa Terakhir Siapa Bisa Mengajarkan PL Sekolah Menghormati Buru Buru Dan Teman Teman Ya Yang Lain Banyak Ini Bisa Kamu Sebutkan Semuanya Satu Persatu Banyak Jajah Mister Menakati Peratur Sekolah Belajar Dengan Rajin Ya Sekarang Kamu Silahkan Apakah Masih Ada Pertanyaan Untuk Pendalaman Materi Tema Dua Tidak Mister Baik Kalau Tidak Ada Kita cukup Sampai Di sini Pertemuan Kita Semoga Apa yang Kita pelajari Hari ini Memberikan Manfaat Bagi Kita Semuanya Ya Memberikan Manfaat Bagi Kita Sehingga Anak Anak Yang Sudah Bisa 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 Mengakses Nanti Bisa Belajari Kembali Yang Belum Ya Silahkan Dicek Kembali Disesuaikan Dengan Kebutuhan Belajarnya Ya Tidak Tidak Semuanya Semuanya E Tidak Baik Tidak Jыш Bisa